Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mau mampir di channel ini Buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, monggo di subscribe dulu Untuk menjaga kelangsungan habitat channel ini, supaya tidak punah Oke, saya mulai Kisah ini berawal dari kampung Cigarilos Pagi itu, surya pun bersinar cerah Aktivitas masyarakat pun berjalan lancar seperti biasa Di kampung Cigarilos, hampir 100% masyarakat berkebun menanam tembakau Dan di kampung itu pula, hiduplah seorang nenek tua yang hari-harinya bergantung dari Penghasilan Kebun Sukun Nenek itu hidup tidak sendiri Dia ditemani seekor cucu dari anaknya Cucu nenek itu bernama Luki Strik Yang biasa dipanggil dengan sebutan Luki Sedangkan nenek itu biasa dipanggil dengan nenek Grendel Beberapa tahun yang lalu, orang tua Luki dipendam sama masyarakat Cigarilos karena meninggal Hari-hari berlalu, tahun pun silir berganti Luki pun beranjak dewasa dan memutuskan untuk merantau ke kota Marboro Di kota Marboro, Luki bekerja di gudang pabrik pengemas garam Dikarenakan gudang itu agak jauh dari kota Maka dibangunlah satu menara besar berwarna merah di depan gudang itu Dan masyarakat Marboro sering menyebutnya dengan sebutan gudang garam merah Dan kota Marboro itu dibawah kepemimpinan Raja Markopolo Kerajaan yang sangat besar di masa itu Bahkan singgah sana dan mahkotanya pun berhiaskan kristal Hari pertama kerja, Luki dibimbing oleh temannya yang bernama Daniel Luki pun terlihat sangat semangat dalam bekerja Karena Luki mempunyai target Dua tahun bekerja dan kembali lagi ke desanya Cigarilos Untuk melamar dan membangun keluarga kecil Bersama kekasih hatinya Harum manis, nona cantik, setangga desa Hari pertama pun lancar Dan hari kedua pun tak ada kendala Dan tiba-tiba Dua minggu kerja Salah satu pegawai yang bernama Country Country mati mengenaskan di parit gudang Setelah diperiksa, Country meninggal tertusuk jarum coklat tepat bagian dada Dan Hill pun panik Dan segera melaporkan kepada pimpinan gudang yang bernama Lord G Namun, Lord G seakan tak menanggapi Sudah, makamkan saja Uang pemakaman biar perusahaan yang menanggung Kata Lord G Sepulangnya melapor Di tengah-tengah jalan Dan Hill dicegat oleh dua orang bertopel Dan dengan sigap pun Dan Hill langsung menepi ke pinggir jalan Namun, usahanya pun tak membuahkan hasil Perkelahian pun berlangsung Dan tidak disangka Luki pun datang membantu Loh, kamu kok ada di sini? Tanya Dan Hill Kebetulan, saya tadi ke warung Untuk membeli pembes Dan gak sengaja melihatmu berkelahi di sini Ada apa ini? Tanya Luki Dan Hill pun menjawab Entah, saya juga tidak tahu Tapi, kalau boleh saya tahu Untuk apa kau membeli pembes Itu Kos-kosanku sering bocor Di musim hujan ini Padahal, kalau gak hujan Ya gak bocor Aku bingung Maka, aku belikan pembes saja Karena bantuan Luki Akhirnya, dua orang bertopeng itu pun Kalah Dan Dibukalah topeng mereka Dan Hill pun terkejut melihatnya Ternyata Dua orang itu Adalah Nicky Dan Braun Nicky dan Braun Adalah senior Pegawai gudang Luki pun sempat mengeluh Kesakitan Karena Di bagian pipi kirinya Bentol biru Belum sempat ditanya Jarum super pun Menembus kening Nicky dan Braun Yang akhirnya Menewaskan Mereka berdua Siapa yang melakukan ini Kata Dan Hill Dengan nada yang tinggi Dan Keluarlah Satu orang bertopeng Dari balik cendana Atau pohon Bergegaslah Luki mengejar orang itu Namun Tak membuahkan hasil Usul punya usul Eh Usut punya usut Raja Marco pululah Dalang semua ini Target yang ia bunuh Adalah Luki Kekasih Harum Dan ternyata Raja Diam-diam Menyukai Harum Dan Sudah berkali-kali Ditolak Melamarnya Pertempuran pun Semakin sengit Pertumpahan darah Pun terjadi Luki Diam-diam Ia memiliki Senjata andalan Tanah Pasopati Senjata yang sangat Disegani Di daerah urban Atau perkotaan istana Raja pun terpojok Dan Sempat merapalkan Matra Paku Bumi Karena Ajiannya Berguncanglah Istana Dan Di dalam guncangan itu Semua Penggawa Kerajaan Tewas Salah satunya Ialah Panglima Perang Araya Raja pun semakin Marah Dan Dihempaskan kakinya Ke bumi Lalu Keluarlah Monster-monster Kerajaan LA Kelas Mil Gijimel Dan Gasball Luki pun Gantian terpojok Dan Tak disangka Dan Hill pun Memiliki senjata Andalan Yang ia dapat dari Mengembala kerbau Senjata itu Adalah Kembang Tebu Luki pun terharu Karena Di setiap Sabetan Dan Ucapan Dan Hill Monster itu Bertumbangan Datanglah Satu bantuan Dari kampung Jigarilos Kansas Teman Kecil Luki Yang Membawa Ramuan Magnum Lalu Ramuan Magnum Itu Dioleskan Ke Anak Panah Pasopati Luki Dilepaskanlah Anak Panah Luki Dan Hujan Jarum Black pun Tak terbendung Menghujani Tubuh Sang Raja Tumbanglah Raja Marko Bolo Kerajaan Pun Dikuasai Luki Dan Dan Hill Kemudian Keduanya Berembuk Dan Berencana Untuk Menamai Kerajaannya Wismilak Dan Dan Hill pun Diangkat Sebagai Raja Sedangkan Luki Membangun Rumah Tangga Kecil Dengan Arum Manis Di Desa Jigarilos Dan Sempurnalah Keluarganya Ketika Ia Dikaruniai Seorang Anak Yang Diberi Nama Mina Jingu Dimitri Et Sin Ketika 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 Terima kasih.